Intro Halo what's up ketemu gue lagi di akun youtube Cekita Property Indonesia Saat ini gue lagi di rumahnya Pasan di Habisono Bos gue di CMnya Meikarta Oke kita langsung aja ketemu Pasan di Pasan di Habisono Halo Pak Halo Sore Pak Windy Sore Pak Sandi Ya apa kabar Pak Windy Baik baik Pak Gimana Pak bisa diceritakan Pak Cerita tentang Nanti kita motor rumahnya Pak Sandi nih Iya 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 Ini kan buat motivasi teman-teman juga nih Bahwa kalau di properti itu Kalau jualannya banyak Bisa terima komisi Ya komisi yang banyak Lalu bisa dapetin rumah Ini harganya nih Pak Pengen tau kalau misalnya rumah ini Pasarannya dengan luas tanah berapa Luas bangunan berapa Di daerah Setiabudi Bandung itu Jadi kalau waktu saya bangun Dua tahun yang lalu ini dari tanah kosong Ini konsepnya adalah downslope sama upslope Jadi bisa dari atas bisa dari bawah Nah waktu itu saya beli harganya masih di 4 juta setengah per meter Tanahnya aja ya Nah tanahnya kurang lebih ini ada 300 meteran Gitu kan Nah saya bangun sendiri Saya desain sendiri Kebetulan juga saya sebanyak teman-teman arsitek gitu ya Waktu saya kerja di developer Saya ditawarin apa namanya sama arsitek Pak kalau mau bangun rumah ke saya aja Ya udah akhirnya banyak teman arsitek Akhirnya kita gambarin Setelah digambar Jadilah gambar yang memang Itu juga dengan revisi-revisi beberapa kali Akhirnya jadi satu konsep yang memang oke banget Menurut saya Nah akhirnya kita bangun selama dua tahun Memang ada break dulu nih Sekitar tiga bulanan Waktu itu ya memang ngumpulin Dan sedikit galau juga Karena waktu itu pas di setahun saya ngebangun Rumah ini udah ada yang nawar 6 miliar Nah cuman saya gak jual Karena sayang lah pengen nyobain dulu Gimana rasanya sih punya rumah Yang memang dibangun dari nol Sampai akhirnya ya memang kita bisa tinggal disini gitu Oke luar biasa Nah sekarang boleh dibedah ya Pak ya Boleh Rumahnya Kita bedah rumahnya dari segala sudut Oke langsung aja Pak Sandi Ini lantai paling tinggi Ini lantai 6 Lantai 6 Kamar anak yang paling besar Ini kalau kita lihat 180 derajat Kita bisa lihat Ada travel hotel Travel hotel Persis depan ikib Terus ada Namanya Apa namanya Grand Mercure Itu di Jalan Sigaudi Terus disitu ada Hotel Sariah juga Nah di belakang saya juga ada Hotel travel Nah jadi Kalaupun nanti saya pensiun Saya tinggal bisa rasain aja Ini udah lumayan Bagus Peminatnya disini Kalau weekend ini Kalau pokoknya Jumat 1 Minggu Udah pasti penuh disini Jadi Ya saya juga bikin konsepnya adalah Memang nanti Ceritanya Kalaupun Saya sudah pensiun di Property Saya sudah tidak bisa lagi jualan property Kan saya marketing gitu kan Anak banyak Pak Windy Jadi saya mau gak mau Kan harus jualan property Nyapa Windy gitu Jadi Nah sekarang Saya bikin konsep Apa namanya Untuk pensiun Jadi kalaupun Saya sudah gak lagi Kuat lagi Nyebarin flyer gitu kan Ngeupdate internet Ya saya jualan kamar nantinya Sewa-sewain ya Pak? Sewa-sewain betul Kebetulan di bawah ada 3 kamar Di atas ada 4 kamar Jadi kurang lebih 7 kamar Oke rencananya harga sewanya kira-kira berapa Pak? Kalau sewa per malem tuh yang di bawah 3 kamar sama 1 kitchen Sama ada living room sama balkon Itu saya sewain 2 juta setengah Murah banget kan? Jadi 1 malem Satu malem Ya tapi kan bisa masak Bisa sekeluarga Bisa masuk 15 orang Satu malem bro 2 juta setengah Ini kolam renang ya? Kolam renang kita lihat dari atas Makanya dengan 2 juta setengah dapat 3 kamar Udah sama kolam renang Udah ada gymnya juga di depannya sana Ada gym, gymnasium gitu kan Terus airnya air panas Kita juga di jacuzzi di pojok sana Jadi sambil berenang bisa ngeliat ke kota Bandung Oke kita ke bawah aja ya Pak yuk Nah begitu masuk Langsung selamat datangnya adalah ini Pak Kita bikin kolam di bawah Ya di lantai Nah kolam ini sirkulasi keluar Yang tadi Jadi nanti ada Apa air terjunnya di bawah Di luar Nah jadi kalau malem-malem Kita nyalain lampu Dari luar Begitu parkir Di karpot Ada lampu dan air terjun Ke sana Nah untuk marmernya Yang tadi dipasang di luar Itu ada lampunya Jadi kalau malem-malem Marmer ini berfungsi sebagai lampu Itu marmer itu Pak Nah ini Wow Ini marmernya Jadi kalau kita nyala Ini tuh langsung Nyala Terang Di luar Ceritakan Pak ini kita masuk ruangan Ini ruangan Ini ruangan kamar anak Luasnya kurang lebih 60 meter persegi 60 meter persegi Ini kamar mandinya Ini belum jadi Karena nanti misinya ada Ini kamar utama Aku belum beres Saya kasih warna Biar mesra terus Saya kasih warna yang memang Pinky-pinky gitu ya Oke Pinky keumuman ini ya Iya Pinky keumuman Nah Nah ini juga Sponsornya kayak Sponsor hotel Jadi di sini belakang ini Jadi di sini belakang ini Kita membuat Apa namanya Walking process Oke Jadi kanan kiri Kiri dua Pelengkapan istri Yang kanan Pelengkapan suami Dari Jas Baju kerja saya Sepatu Semua Disini Sudah Diterjakan Di bawah Tinggal dipasang Gitu Oke Ba Onik Renit Onik Semua Kapan-kapan ini Kita pakai Hensgrohe Dari Jerman Biar kuat Biar garansinya Bisa 5 tahun Oke Hensgrohe Ini ya Pak Ya Iya Oke Balkon set Langsung Pemananannya Pemanan Gitu Jadi kalau Apa Memantau Teman-teman Yang pada bernang Dari sini aja Dari atas Balkon kedua Dari yang tadi atas Ya itu Tadi balkon pertama Ini balkon kedua Balkon kedua pun Gak kalah bagusnya Karena Pemananannya Bisa ke Kota Bandung juga Pemananannya Ke Kota Bandung Ke NHD Kalau Kalau Belas Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Langsung ke Gym Kalau ini Pak Masuk 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 Jadi kalau berjaku siria di sini malam-malam sambil melihat pemandangan, indah banget. Ini kita bikin konsepnya kayak di Singapura gitu ya. Kalau sambil melihat pemandangan, karena di sini kaca nanti. Kalau di sini kaca? Kaca. Ini saya bikin konsep setengah kaca, jadi orang masuk dari awas dan mundur, orang melihat dari sini kelihatan akhirnya orang yang lagi berenang juga kelihatan. Nah di sini saya bikin Instagram-annya, di Instagram spot. Jadi nanti saya bikin kayak foyer gitu, di sini mau bikin sofa, pokoknya bagus-bagusin. Jadi orang datang ke sini tuh pasti pengen berfoto-fotoria di sini. Oke. Yuk kita turun. Ada kayak di mall-mall ya Pak ya? Iya, ada Instagram spot. Ini rumah apa mall ya Pak? Ini Instagram spot. Iya, ini Instagram spot. Tapi kita bikin sofa, terus bikin apa, suasana yang bagus tadi. By the way, ini lantai berapa Pak tadi? Ini lantai tiga. Ini kamar yang terutama, itu belum jadi. Nah ini kamarnya yang sudah jadi. Turun-turun tanah. Ini pancernya white. Jadi kamar madenya benar-benar natural. Pakai, apa namanya, granit. Kayak granit alam gitu. Granit alam ya Pak ya? Ya enggak sih, kalau ini pakai granit alam. Tapi ini motifnya, motif granit alam. Buat tamu. Jadi tamu, saya kasih dua empat turun di atas. Satu di bawah. Kalau mau masak, di bawah juga ada kitchennya juga. Ini apa nih Pak? Kitchen buat tamu. Oke, kitchen buat tamu. Kitchen bersih juga. Ini hampir beres. Jadi kita konsepnya, apa ini, minimalis. Jadi enggak banyak atrak-rat, semua di bawah atrak-ratnya. Karena kan yang namanya tamu datang ke sini, cuma keluarnya beberapa piring saja. Ada yang harus banyak perabotan. Di sini kita pakai patrik, kaca patrik. Apa itu Pak? Iya kaca patrik. Oh nama kacanya? Iya. Terus untuk ininya juga catnya, kita pakai cat duko yang pearl. Jadi kalau kena sinar, kena cahaya, ini birunya keluar. Kita keluar ke garansi. Keluarnya bisa dua, bisa lewat sini. Dalam lapor, bisa lewat garansi. Basement. Ini saya bikin sendiri, desain sendiri. Jadi konsepnya pakai aluminium. Almonium yang dicor. Itu ya memang jarang sih. Di komplek ini cuma saya sendiri yang. Kembali ada beberapa orang yang lewat, pengen, Pak bikinnya di mana? Saya bikin sendiri. Dan sama termasuk itu tuh Pak Windy. Terus saya pesen langsung dari Jogja, batunya. Untuk yang apa namanya? Yang warna krem itu ya? Saya pesen di Jogja, diantarin. Dia bikin satu bulan. Nah ini konsepnya. Ini rencananya apa nih Pak? Ini tangga ke atas, tapi di bawahnya nanti air. Oke. Jadi kayak stairway to heaven gitu kan. Nah itu bawahnya air. Jadi si tangganya di atas air. Kolam ikan juga? Kolam ikan. Sekarang ikan koi. Atau ikan arwana. Nanti ada temen saya yang arwanaku. Dia punya, apa namanya? Palm. Bisnisnya ikan arwana. Katanya mau kasih satu jodoh. Nah ini cuma ada satu juga di komplek ini. Saya tanam pohon kurma. Dan kalau kurma ini sebetulnya kalau mau nanam dan pengen berbuah, itu harus dua. Jadi dia saling membuahi gitu. Oke. Ini? Ini rencana satu lagi akan menyusul setelah keluar komisi. Oke. Jadi inilah hasil dari komisi di properti selama berapa tahun Pak Sandi? Ini saya ngerjain komisi 4 tahunan. Beberapa proyek ya. 4 tahunan? Iya. Oke. Beberapa proyek ya Pak ya. Iya. Betul. Dan ini hasilnya. Sebentar lagi jadi sekitar dua mingguan lagi ya Pak ya. Dua minggu insya Allah beres. Oke. Next ngerjain proyek yang rumah yang berikutnya. Oke guys. Cukup sekian untuk bedah rumahnya dari Pak Sandi Habisono. Gila ya. Dalam waktu 4 tahun. Ini hasil komisi dari komisi properti. Murninya buat teman-teman sales jualan yang banyak. Hasilnya gak bakal ngebohongin nih hasilnya di belakang gue ya. Sudah ada fakta bahwa jualin properti di proyek manapun. Kalau kita jualannya banyak. Sudah pasti teman-teman pasti jadi orang kaya. Oke. Tetap semangat. Tetap jualan. Tetap seria untuk target kaya dan bahagia. Terima kasih telah menonton.